Intro Presiden Jokowi Dodo beserta Ibu Iryana berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno di ND Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT Di hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini Rabu 1 Juni 2022 pagi Diketahui Jokowi dan Ibu Iryana berkesempatan melihat berbagai macam barang peninggalan Bung Karno bersama keluarga selama diasingkan Seperti halnya lukisan tangan Bung Karno dan naskah drama Sandiwara Menurut juru pelihara tempat tersebut Syarifudin, rumah pengasingan itu telah terkenal hingga luar negeri Dia juga mengaku senang kunjungan kepala negara bertepatan dengan hari lahir Pancasila Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi mengatakan Bahwa saat diasingkan Bung Karno pernah menyebut tempat ND sebagai ujung dunia Dimana saat itu tidak pernah terbayangkan bangsa Indonesia bisa merdeka Namun Bung Karno mampu mengubah situasi tersebut menjadi semangat dalam memerdekakan Indonesia Terima kasih telah menonton!